yo guys ketemu lagi dengan kita disini masih di sekelabat info dem nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys Oke hari ini tanggal 12 ya Oktober 2022 hari Rabu pukul 8 lebih 11 menit dengan keadaan grito market cap ya hari ini naik ya cukup lumayan lah kita 0,27 persen aja untuk Bitcoin ini masih merah ya dalam waktu 24 jam di 0,70 persen ya kemudian ethereum juga masih merah di 0,43 persen BNB lumayan ijo di 0,18 persen diikuti oleh SRP ini masih merah guys di 2,73 persen dan kalau kita lihat ya secara rata-rata disini masih satwe karena pergerakan dari Bitcoin pun juga masih ragel ya dan keadaan market juga masih melihat nanti ini akan dibawa kemana ya untuk keadaan ekonomi secara global ya kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan shard dari Bitcoin ya di sini kalian bisa lihat ternyata meskipun ya untuk pola simetrikal triangle ini masih bertahan guys dan kita doakan aja semoga ini tidak tembus panjang ke bawah dan kalau kita lihat disini untuk pergantian candle-nya ini sudah hijau dan semoga aja ini bagus ya untuk kedepannya nanti karena ini akan menentukan guys apakah Bitcoin akan turun lagi atau ini akan naik guys dan kalau kita lihat dari pergerakan ini sepertinya market juga masih menunggu masih sideway apalagi belakangan ini keadaan peperangan ya antara Ukraina dan juga Rusia mulai memanas lagi ya kalian bisa lihat ya di berbagai media informasi dan itu mungkin juga menjadi salah satu satu faktor ya Kenapa harga Bitcoin ini masih belum jelas mau dibawa kemana guys Oke kita tunggu aja untuk perkembangannya dan kita langsung menuju ke informasi pertama guys Oke yang pertama datang dari crypto Slate.com guys dan disini informasikan bahwa Google ini akan mengintegrasikan pembayaran crypto dengan layanan Cloud mulai tahun 2023 melalui kemitraan di coinbase ini menarik guys artinya Google sudah mulai menerima ya untuk adopsi crypto ini meskipun belum ke semua layanannya dan mungkin ini awal ya adopsi crypto untuk Google Cloud dan kemudian nanti kedepannya bisa merambah ke layanan-layanan Google yang lain guys mungkin bisa ke YouTube atau ke produk-produk Google lainnya ini akan masih banget guys dan pada waktu pers saham dari coinbase ini naik 6% guys setelah pengumuman niat Google untuk menggunakan coinbase khususnya untuk coinbase Prime ya untuk menahan kriptonya raksasa teknologi terkemuka Google akan mengintegrasikan pembayaran kripto ke dalam layanan cloudnya menyusul kemitraan baru dengan pertukaran crypto coinbase Google mengumumkan pada 11 Oktober kemarin ya bahwa mulai 2023 akan mulai ya menerima cryptocurrency untuk pembayaran dan menggunakan coinbase Prime untuk menyimpan kepemilikan kriptonya masa percontohan akan melihat beberapa pelanggan ya yang membayar layanan cloud Google menggunakan mata uang yang didukung di coinbase dengan rencana untuk memperluas akses ke lebih banyak pelanggan dari waktu kewaktu menurut wakil presiden di Google Cloud yaitu Amit Zafri Google ingin menggunakan coinbase Prime untuk menyimpan aset kriptonya pemintran ini juga akan melihat coinbase memindahkan aplikasi berbasis datanya dari Amazon web service ke platform Cloud Google pada waktu pers saham dari coinbase ini naik guys 6% setelah pengumuman kemitraannya dan ini emang sangat besar banget guys seandainya kalau pasar crypto itu tidak sedang beris ya pada saat seperti yang sekarang ini kemungkinan dengan adanya kerjasama Google dengan koibis ini ini bisa membuat harga itu roket guys tapi karena keadaan market ekonomi secara global ya yang sekarang lagi beris jadi efeknya tidak terlalu besar ya Oke kita tunggu aja nanti perkembangannya gimana Oh ya guys video ini dipersembahkan oleh Bitgate exchange sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency yang tumbuh paling cepat guys didirikan pada tahun 2018 dan telah memiliki pusat operasi di lebih dari 20 negara yang melayani lebih dari 5 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia guys bitgate menawarkan beberapa pilihan perdagangan yang menarik nih guys baik market spot derivative dan bahkan untuk copy trade dengan fitur copy trade kalian bisa menyalin perdagangan dari para trader handal favorit kalian untuk earning bitgate juga menawarkan pilihan terbarik nih guys antara lain fitur saving atau staking dengan APR dan APY yang menggiurkan serta fitur launchpad dan juga launchpool yang akan memberikan keuntungan lebih buat kita guys selain versi webnya kalian juga bisa download aplikasi bitgate di Android dan juga di iOS selain itu guys manfaatkan juga fitur spot grid trading fitur baru dari bitgate dengan spot grid trading ini kita bisa eksekusi trading spot baik penjualan atau pembelian secara otomatis guys caranya gampang banget di halaman home pilih menu strategic trading nah disini ada dua pilihan strategi guys spot strategi dan feature strategi pilih spot strategi kemudian klik tombol create strategi disini juga ada dua pilihan guys forward grid dan reverse grid untuk forward grid beli aset aset kalian di harga rendah dan jual aset kalian di harga tinggi disini kalian bisa pakai usdt untuk reverse grid jual aset kalian di harga tinggi dan beli aset kalian di harga rendah disini kalian bisa pakai coin crypto contohnya Bitcoin dan teman-temannya jadi kalau kalian sudah punya coin koin kita bisa pilih fitur reverse grid tapi jika kita belum punya koinnya dan harga koin tersebut sedang turun kalian bisa pilih forward grid Oh ya guys kita juga bisa pakai AI untuk menentukan parameter yang paling sesuai untuk market saat ini atau kalian juga bisa pilih secara manual untuk settingnya sekedar informasi aja nih guys di bitgate juga ada dana perlindungan sebesar 6000 Bitcoin dan 80 juta dolar untuk memberikan lingkungan perdagangan yang nyaman buat para investor kalian bisa cek masing-masing waletnya di menu protection fund kita langsung aja menuju ke informasi berikutnya datang dari harian finbol.com guys dan disini informasikan bahwa bank tertua di Amerika ini telah menjadi pemberi pinjaman utama pertama guys yang meluncurkan layanan kripto bank tertua di Amerika Amerika Serikat yaitu BNY Mellon telah menerima persetujuan peraturan untuk menawarkan kripto karansi kepada pelanggan terpilih yang tertarik dengan Bitcoin guys dan juga ethereum persetujuan yang dikeluarkan oleh regulator New York akan membuat pemberi pinjaman menjadi bank arus utama pertama yang menawarkan kripto karansi di samping produk tradisional pada platform yang sama Wall Street jurnal melaporkan pada 11 Oktober kemarin sesuai dengan persyaratan lisensi bank akan menyimpan kunci yang diperlukan untuk mengakses dan mentransfer mata uang kripto pelanggan di samping menawarkan layanan pembukuan pembukuan pada kripto karansi akan mempengaruhi manajer dana untuk morto folio mereka termasuk saham obligasi komoditas dan aset lainnya rencana BNY Mellon diresmikan pada awal 2021 kemarin dan lembaga tersebut bermaksud untuk menahan dan mentransfer kripto karansi untuk perusahaan investasi dan menawarkan layanan kustodian yang telah diintegrasikan ke dalam layanan akuntansinya khususnya untuk mematuhi persyaratan peraturan bank telah mengontrak perusahaan blockchain yaitu chain analysis untuk menganalisis dan melacak pergerakan mata uang kripto yang ditransasikan oleh bank layanan ini diharapkan akan ditayangkan akhir minggu ini guys dengan BNY Mellon berencana untuk memperluas ke pelanggan lain setelah memenuhi persyaratan peraturan lebih lanjut lagi BNY Mellon ini menambahkan ya survei internal yang menunjukkan bahwa ada permintaan institusional untuk infrastruktur keuangan scalable yang dapat mendukung aset tradisional dan digital langkah bank tersebut sangat monumental guys mengingat sebagian besar ya pemberi pinjaman telah menjauh dari mengadopsi kripto karansi dengan peringkat regulasi sebagai perhatian utama pada saat yang sama volatilitas pasar kripto dianggap sebagai penghalang signifikan untuk menarik bank tradisional namun keputusan bank sebagai memvalidasi ruang kripto sebagai sektor sah yang dapat menjadi sumber pelanggan baru bagi pemain tradisional wah ini keren ya artinya bank-bank di Amerika ini sudah mulai banyak guys yang menawarkan kripto sebagai salah satu instrumen investasinya guys ini menarik kita lanjut untuk informasi berikutnya datang dari dailyhodle.com guys dan disini diinformasikan bahwa pejabat parlemen Uni Eropa ini menyetujui guys untuk perundang-undangan kripto yang baru dan inilah selanjutnya guys Uni Eropa telah lebih dekat ya untuk mengadopsi undang-undang yang berupaya mengatur aset kripto dan membangun perlindungan keuangan di wilayah tersebut guys menurut pers komite ECON anggota parlemen telah menyetujui perjanjian sementara di pasar dalam regulasi aset kripto MICA pada bulan Juni negosiator dari Dewan UA atau United Eropa dan ECON membuat perjanjian sementara tentang MICA yang mencakup hal-hal yang melibatkan transparansi otorisasi dan pengungkapan transaksi kripto serta tindakan terhadap kejahatan keuangan setelah bersetujuan oleh komite urusan ekonomi dan moneter dari undang-undang kripto yang diusulkan pemungutan suara terakhir dengan parlemen akan menyusul anggota utama parlemen Eropa Stephen Berger mengatakan MICA adalah kesuksesan Eropa kami adalah benua pertama yang memiliki regulasi aset kripto di White West dunia kripto MICA akan menjadi pembuat standar global MICA akan memastikan pasar yang harmonis memberikan kepastian hukum bagi penerbit aset kripto menjamin level playing field bagi penyedia layanan dan memastikan standar tinggi untuk pelindungan pelanggan tokenisasi akan menjadi terobosan bagi dunia keuangan seperti pengenalan pasar bersama pada abad ke-17 dengan regulasi MICA, struktur otorisasi, dan pengawasan yang andal untuk token baru sekarang dibuat untuk pertama kalinya selama pertemuan informal Dewan Urusan Ekonomi dan Keuangan ICOFIN di Paris awal tahun ini guys Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagrade mengatakan sangat penting untuk meloloskan MICA secepat mungkin ini kemajuan yang bagus guys artinya parlemen pun sudah mulai untuk terbuka ya menerima kripto dan mereka berencana untuk meregulasinya dan ini bagusnya untuk perkembangannya ke depan karena ini akan memberikan rasa aman kepada para pelanggannya untuk memanfaatkan kripto ini ke depannya guys jadi bagaimana menurut kalian guys untuk perkembangan kripto saat ini? tulis di kolom komentar ya kita ketemu lagi di informasi berikutnya guys peace